Intro Dengan Pak Sjauh, Yudi Chandra Untuk Taekwondo sendiri di Nunukan itu berdirinya sejak tahun kapan terus latar belakangnya berdirinya itu bagaimana? Sebelum saya hijrah di Nunukan, kebetulan saya sebelum melatih di Nunukan saya adalah atlet dari Tarakan Saya mulai terjun di Taekwondo tahun 90-an kurang lebih Tahun 91 saya dan satu nasional Tahun 2000 atau 99-2000 saya pindah ke Nunukan Dari sebelum saya di Nunukan itu ada Taekwondo sudah terbentuk cuma misinya belum jelas itu antara untuk pelahi atau untuk pertandingan Nah setelah saya datang sini saya lebih sempurnakan lagi Taekwondo yang sebelumnya sudah ada tapi saya justru orientasinya ke ini, ke prestasi bela diri dan prestasi itu jumlahnya 200-an dan masih konsisten sampai sekarang Pak? Alhamdulillah masih untuk yang sekarang Bapak latih itu berapa Pak? yang sekarang itu masih ada kurang lebih 90 sekian mendekati 100 juga cuma kendala saya di sini dari SD, SMP ke SMA SMA mereka pasti keluar soalnya di sini kan belum ada perguruan tinggi kan Sejauh ini Taekwondo di Nunukan itu perkembangannya gimana Pak? Alhamdulillah luar biasa waktu kita masih gabung dengan Kaltim selalu juara umum di sana buktinya piala-piala itu saya dapat dari internasional di Bali terus Kaltim hampir semuanya kejurda kami paling jauh di urutan ketiga itu atau sama Nunukan Pak? Nunukan semua ya nah terus tahun perpisahan Kaltim Kaltara di 2012 itu kami juara umum senior dan junior Sampu Bersih langganan gitu Pak tiap tahun? hampir hampir langganan emang berarti di Nunukan sendiri bisa dibilang bisa diperhitungkan ya di kancah nasional Pak? Alhamdulillah kita ke jurnas junior, senior terakhir pon kita dapat mas terus di perapuannya di 2016 kita akli terbaik nasional terus untuk apresiasi yang diberikan dari Kabupaten Nunukan untuk Tekwan Nunukan apa Pak? kalau apresiasi sih saya belum ya kalau dibilang puas ya belum puas kalau dibilang tidak puas memang kenyataannya kemampuan daerah kita masih gitu ya dibuas-puasin kan dari tahun 2019 2000 sampai 2019 sering mengharumkan nama Nunukan Pak Dalai Alhamdulillah kami selalu kemarin Brunei juara umum Kuala Kota Kinabalu kemarin itu kejuaraan Malaysia Open juara umum Kuala Lumpur juga juara umum yang terakhir ini yang di Bupot itu apa namanya Malaysia Sabah Sabah Open itu kami juara umum juga untuk di Nulukan ini Pak itu Melati itu ada kelasnya gak sih Pak? Junior seniornya gitu Pak kebetulan sini berjenjang Mas berjenjang tuh gini ada yang kadet ada yang pra kadet ada junior pra junior dan senior banyak Pak ya iya dan itu untuk menempuh itu apakah sesuai umur postur apakah sesuai kemampuan atau bagaimana Pak? kalau kemampuan saya asah dulu nanti begitu apa namanya saya ngelatih sudah cukup lama sudah hampir 25 tahun jadi berjalan dengan ini saya begitu lihat ada anak-anak yang potensi saya ada ketahuan dari sabuk putih udah kelihatan oh ini bakal jadi ini bakal jadi gitu jadi kelihatan itu Pak ya? iya udah kelihatan jadi sistemnya sistem filterisasinya tuh kayak oh ini ada bakat langsung naik gitu Pak? iya langsung saya apa namanya teseikan buat yang peladanya pelacapnya nunukan yang seperti mereka-mereka ini tidak ada sistem ujian lulus tidak lulus gitu Pak ya? kalau lulus naik ke kater dari pra kater gitu ya? bukan lulus atau ujian itu biasanya kami cuma ngambil pada saat ujian kenaikan sabuk tapi gak ada jaminan juga mereka sabuknya tinggi apa namanya kemungkinan bisa jadi arti juga kemungkinan gak bisa seperti itu predipsinya jadi bersarankan dengan kemampuan mereka talenta mereka berusaha juga langsung pilih Alhamdulillah yang salah pilih hampir semuanya jadi rata-rata umurnya berapa sih Pak? mulai yang terkecil itu 8 tahun, 9 tahun yang tertinggi Pak? yang tertua disini paling gak yang SMA soalnya yang sudah gak SMA pasti kan kuliahnya di luar lebih sulit mana Pak? ngelatih yang senior ngelatih yang SMA atau ngelatih yang anak-anak SD gitu Pak? sebenarnya yang mereka jadi seperti ini mereka terkecil semua dari SD semua di usia-usia SD kan sudah sering ke Bali ke Jakarta Surabaya ke Bandung gitu kan mener banget tinggi Pak ya Alhamdulillah sudah kemana-mana mereka tapi dari Pak Yudi sendiri sebenarnya mengalami kesulitan gak sih di saat ngelatih yang anak usia-usia hanya 8 tahun? kalau saya sih lebih menikmati aja maksudnya gini apa namanya justru saya lebih senang ngelatih yang dibawa di bawah 10 tahun lebih enak dibentuk karakter terus kelenturan kelenturan badan mereka juga masih dapat terus daya ingatnya mereka juga masih tinggi gitu kan dibanding anak-anak yang SMA terus ini ya tadi kan saya kita udah ngeliat ya sama-sama pas latihan tadi ya emang Pak Yudi karakternya gitu ya ngelatihnya emang karakternya keras kalau saya sebenarnya peringatan dulu satu kali dua kali mereka masih mengulangi ya akhirnya memang ya seperti itu masing-masing pelatih saya rasa ada ada punya ini sendiri-sendiri kebetulan anak-anak sini memang cuma anak saya sendiri kita ibaratnya satu keluarga mereka dikeras pada saatnya kapan dikerasin pada saatnya kapan mereka harus dihalusin juga mereka sudah tahu sendiri gitu kan terus pada saat mereka kena hukum mereka sudah nyadari oh saya salah gitu kan jadi orang tua mereka atau anak-anaknya juga sudah biasa enjoy aja kalau pernah gak sih kejadian ada anak yang ngelapor ke orang tuanya gitu gini kebetulan kalau saya lapor-ngelapor begitu saya tarik ke pelada orang tuanya juga sudah pasangan saya sepenuhnya semuanya maksudnya gini dari segi disiplin segala macem saya orang yang berdisiplin anak-anak latihan jam 4 saya setengah 4 sudah disini supaya standby jadi kalau mereka yang lambat ya kecuali sekolahnya pulang agak lambat saya gak masalah tapi kalau misalnya lambat misalnya lambat 5 menit nih saya selalu naik tangga itu 50 kali gitu kan ya untuk kebaikan mereka gitu kan jadi dengan begitu paling enggak kan mereka ada ada sebagian mereka yang agak setengah jengkel gitu kan tapi setelah mereka juara-juara-juara mereka nyadari oh ternyata memang seperti ini gitu dan mereka ada gak sih yang yang gak betah gitu karena latihannya keras gitu belum ada keluhan hampir semua enjoy aja berarti menikmati pak ya ya untuk atlet Taekwondo di Nungkantu untuk berkembang susah gak sih untuk kekancah nasional atau internasional sebenarnya gini mas kita disini yang kendalanya jam terbang jam terbang kita tuh membutuhkan biaya besar contohnya ini mau ke Jakarta harus ke Tarakan Tarakan Nungkant pulang balik sudah hampir 500 ribu ya kan dari Tarakan ke Jakarta pulang balik sudah hampir 3 juta ya kan jadi kita kalkulasikan per orang tuh kesana tuh hotel makan 3-5 jam kurang lebih 5 juta per orang dan berarti selama ini udah ditempu dengan cara seperti itu sendiri gitu ya ya sudah puluhan tahun saya puluhan tahun saya sudah seperti itu kebetulan kami juga dalam satu tahun itu yang tahun ini dari KONI dapat bantuan 70 juta sekian untuk persatu tahun ya untuk semuanya event itu nah sementara kemarin saya ke Bali gak berikan 112 juta kemarin yang setelah ke Brunei itu ada lagi kejuaraan training camp di ini di mana nih di kota Kinabalu itu Thailand, Indonesia, Malaysia nah kebetulan itu apa namanya kami nyambung ada kejuaraan kejuaraan kami kemarin juara umum juga baru pulang ini berarti kalau dihadapkan dengan dukungan dari pemerintah ataupun KONI masih kurang lah ya ya saya bukanlah gak bersyukur ya saya bersyukur sudah KONI sudah bantu 70 juta ya kan cuma untuk segitu kita membawa apa namanya anak-anak sekali berantan gak mungkin cukup kalau misalnya apa namanya normalnya harusnya kami terima satu tahun kalau memang pemerintah itu lebih dana ke KONI harusnya 300 juta sudah cukup gitu kan tapi kalau 70 juta ya bisa kemana bang segitu gitu kan jadi ibaratnya gantung sekalilah berarti ini ONI yang mungkin yang belum banyak warga nonukan tahu juga kalau latihan disini dipungut biaya gak sih Pak? belum, belum pernah dari tahun 2000 tuh Pak? belum pernah belum pernah saya mengut biaya dari tahun 2000 sampai sekarang belum pernah mengut biaya? belum kenapa Pak? saya dulu gini ya bukan saya gak butuh uang saya bukan orang kaya juga saya juga mencari uang gitu kan nah sementara Taekwondo ini kan luar biasa pengeluarannya untuk alat-alat begini kan semuanya sendiri yang beli gitu kan nah ini semuanya sendiri beli jadi kadang-kadang serba salah nanti kalau misalnya saya minta bantuan misalnya 10 ribu atau 20 ribu nanti ada yang mampu ada enggak nanti ada yang potensi anak ini bakal bagus tapi gak punya uang akhirnya berhenti nah gitu jadi pertimbangan seperti itu kebetulan saya juga pernah ngerasakan susahnya nyari uang seperti apa ya sudah akhirnya saya gratisin semua gratisin semua Pak? saya gratisin semuanya akhirnya saya siapkan mereka minum terus sabtu minggu tuh pasti ada menu seperti kacang hijau seperti apa gitu pasti ada itu Bapak sendiri Pak? ya Alhamdulillah sekarang masuk bulan ini tuh kita patungan misalnya orang tua satu anak ini sabtu bikin kacang hijau nanti minggunya ada yang bikin apa bikinkan apa gitu lebih ke keluarga yang lebih jadi Alhamdulillah selama pengurusan baru ini kayaknya saya lebih ini lebih gak terlalu berat lah soalnya dulu super saya harus mikirin vitaminnya mereka saya harus mikirin segala sesuatunya sendiri juga kalau sekarang Alhamdulillah dengan dibawa pengurusan Pak Haji Amin ini sudah mulai jalan sudah mulai enak jadi gitu kalau kalau nih kalau suatu saat nanti mau memungkinkan dan maksudnya anak-anak juga dikenai penghutan biaya itu biasanya kalau yang sesuai standarnya berapa sih Pak? seharusnya seminggu kalau regular itu satu minggu tiga kali seminggu tiga kali reguler itu Senin Rabu Jumat nah kalau yang ini kalau yang pelada ini setiap hari pelada setiap hari setiap hari kecuali minggu-minggu cuma latihan pagi surinya udah enggak nah kalau misalnya sabtu minggu sabtunya itu latihan dua kali sehari minggunya sehari minggunya sekali pagi doang nah terus yang lain-lainnya itu seperti biasa normal kecuali libur lalu libur non-stop dan itu kalau dibiayakan seharusnya satu anak kena berapa Pak? ini kita ngomong andai-andai aja gitu kalau teman-teman saya ini yang punya klub di Jawa ya Jakarta, Sumarang, Bandung atau yang di Jawa lah pokoknya itu per orang itu bisa 410 ribu 450 ribu per orang 450 ribu sebilan ya wow harapan ke depannya untuk take one dulu kan? harapan ke depannya ke mana dulu? ke pemerintah atau ke mana? boleh ke pemerintah, boleh ke kancah nasional dan semuanya gabung deh boleh kalau ke pemerintah saya enggak terlalu banyak nuntut gitu kan nah contohnya kembali ke PON 2016 ya waktu itu saya membawa anak-anak TC di Korea satu bulan kami lima orang berangkat satu bulan itu 350 juta itu 0% enggak ada bantuan KONI enggak ada bantuan KONI nah pada saat itu saya hitung-hitung kebetulan waktu ada pelepasan Pak Gubernur itu janjikan apa namanya yang dapat emas 350 juta di 2016 kebetulan di 2016 itu kami Tegundo di PRAPONnya dapat ati terbaik emas di PONnya juga emas gitu kan saya hitung-hitungan dagang kalau misalnya apa namanya bonus untuk pelati 3,5 aja uang saya ke Korea itu kembali gitu loh iya kan nah berhubung waktu itu saya apa namanya saya katanya katanya defisit akhirnya akhirnya atletnya dapat 225 saya dapat 98 juta ya 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 uang-uang segitu banyak belum lagi sebelum sebelum PRAPON segala macam kan TC nya terus tryoutnya kemana-mana kan jadi lumayan banyak di 2016 tapi paling enggak saya apa namanya anak-anak sudah ada lah yang menyumbangkan emas untuk Kaltara atau Nundukan khususnya gitu kan kalau saya sih intinya saya kepingin membawakan apa namanya daerah kita Nundukan gitu kan saya kepingin berbuat penerbaik dari Tegundo untuk daerah terutama Nundukan terus Kaltara gitu terus kalau nasional saya semuanya kejuangan nasional sudah pernah saya dapat emas kejuangan junior emas senior emas jadi kalau yang masalah yang kese game atau asian game itu bukan urusan saya itu pusat yang urusin nah terus kalau untuk anak-anak yang disini Alhamdulillah mereka bukan nasional lagi internasional mereka sudah luar biasa perjuangannya selain mereka dapat emas kemarin di Brunei arti terbaik Kuala Lumpur arti terbaik di KK arti terbaik nah dengan itu ada teman-teman yang dari Malaysia yang dari Sarawak dari Bintulu Sarawak itu D.I.R. I.R. itu International Reverie wasit internasional mereka pada penasaran sebesar apa Nundukan itu kau bisa ngalahkan negara yang segini besar gitu kan pandangan mereka Nundukan itu seperti kota-kota besar lainnya gitu kan saya bilang kecil kalau kecil gak mungkin gak mungkin bisa dapat segitu masalahnya Tegundo nya Nundukan luar biasa orang-orang luar negeri gak percaya ya gak percaya makanya mereka datang kesini gitu kan nah mereka ini bukan orang sembarangan mereka master mereka I.R. namanya bela diri kalau lombek ya gak akan jadi ya kan ya terus masalah target nasional di 2019 2019 kemarin kami juga Nundukan atas nama Khairul Arjan sebelum di Korea juara sebelum di Rusia juara kemarin terakhir itu di prapon juara lagi emas lagi gitu jadi luar biasa itu piala juga udah ngasih tanda ya itu yang baru yang dipajang kalau yang belum dipajang mungkin masih banyak sekali banyak sekali waduh harapan saya ya ya pemerintah lebih maksimal bantu bantu anak-anak taekwondo soalnya kita ada uang gak ada uang ada kejuaraan gak ada kejuaraan tetap lada berjalan pembinaan tetap berjalan Alhamdulillah saya masih bisa berbuat sendiri gitu kan seperti bangunan ini memang sengaja-sengaja saya buat untuk taekwondo terus lampu air segala macam saya juga masih bayar sendiri gitu kan terus vitamin anak-anak Alhamdulillah masih tetap-tap penuhi masih apa namanya seminggu sekali seminggu dua kali mereka masih bisa makan buah-buahan bubur segala macam harusnya tulisannya bukan taekwondo dulu kan pak taekwondo pak yudi jadi intinya pada waktu prapon kemarin anak-anak banyak yang diminta sama daerah lain wih disewa gitu pak mau dikontrak mau dikontrak saya bilang sama mereka saya minta kalian saya melatih kalian bukan untuk jadi pengkhianat ibaratnya gini di negara orang hujan emas di negara sendiri atau daerah sendiri hujan batu ya sudah lah kita jangan jadi pengkhianat saya gak mau kalian seperti itu kita orang nundukan tunjukkan kita betul-betul peruh ke nundukan gitu kan kita berikanlah apa namanya sesuai kemampuan kita ke daerah kita saya bilang begitu sama anak-anak akhirnya mereka gak ada yang berani keluar kalau mereka memaksa ngotot ya terserah setelah ini kamu gak ada hak di taekwondo nundukan gak itu konseksinya seperti itu jadi gak ada pilihan ini bangunan saya satu sen pun gak ada bantuan dari pemerintah murni saya punya sendiri ya boleh dicek keberadaannya saya juga membangun murni untuk anak-anak nundukan gitu kan apapun yang saya berikan untuk nundukan termasuk alat-alat seperti ini saya juga belum pernah dibantu pak kalau di total semuanya habis berapa pak? yang mana dulu? semuanya mulai dari bangunan ini lumayan ini dulu saya yang bangun di 2009 itu 2, sekian abisnya 2 M lebih abisnya 2009 ya? ya 2009 semua alat pengadana apa segala macam? alatnya sendiri itu habis berapa pak? ini alatnya per keping 3,5 mas? per keping 3,5 mas? dari Jakarta 350 ribu tinggal ngalikan aja saya kemarin beli 300 300 keping waduh untuk ininya aja mas untuk alat-alatnya yang untuk pelindung badan ini 350 ribu juga satu waduh ini per 6 bulan harus ada peremajaan soalnya hari-hari ditendangi ditendangi kan hancur lama lama kan nah alat yang kayak gini-gini ini 250 ribu satunya yang kayak gini 600 itu setiap per 6 bulan harus peremajaan ikut taekwondo sudah berapa lama? mungkin sudah 6 tahun lebih kenapa kalian memilih taekwondo sih? ya karena memang tuh susah cuma ya kayak susah-susah kayak nikmat gitu latihannya kayak misalnya kan kita dipukul tuh ditendang baru tuh itu kita punya kayak punya tekad buat membalas gitu nah baru membuat banggakan orang tua banggakan pelatih lebih ke dendam kayaknya ya sebenarnya pada dasarnya tuh karena papa kan sendiri pelatih jadi kayak mau jadi atlet juga jadi ikut udah gitu doang? iya oh ya udah kalo saya sendiri sih kalo disini kalo misalnya latihan temannya seru banyak candanya seru lah gitu baru latihannya juga kalo dibawa serius ya gitu lah kan yang melatih kan yang melatih keras nih kenapa? yang melatih kan keras nih betah ya kalian ya? betah aja karena kami gak dendam gitu luis gak ada nanti tambahin kami kalian udah sampai kemana aja nih? sudah sampai di kota-kota luar negeri jadi udah nasional internasional ya? jadi emas perak perunggu udah diborong lah gitu ya? tapi lebih banyak emas ya? iya jadi kalian bangga gak sih ikut taekwondo? bangga semoga agak sedikit dibantu untuk olahraga ini emang kenapa sih? karena kayak kemana-mana masih pake biaya sendiri jadi kedepannya tuh semoga ada atlet-atlet baru lagi di tim Nuno kan? gimana nih? selama latihan disini betah atau gak? menurut saya ya betah sih takut lu ya? betah seru juga terus udah sejauh mana sih kalian pergi? paling jauh Brunei paling jauh Brunei? iya kalau Jawa jawa Bali apa ini udah ya? iya ke Bali udah ngelakuin apa gitu? yang paling susah apa sih? latihan fisiknya sih keberat tuh oh gitu yang lain nih si sama ya? sama terus kalau enaknya apa? enaknya tuh soft training ya soft training terus kadang kalau hari minggu kadang dikasih refreshing berenang juga oh jadi kalian selain latihan juga sambil liburan nih iya ada liburan juga kamu sendiri udah dapet berapa medali? berapa ya? berapa ya? ada lima lebih lah mungkin wih ini yang paling kiri nih? ini paling banyak nih well kamu berapa medali? hmm ini 8 8 kata setelah 10 juta 10an lah 10 medali sekali tanding dia sudah main berapa kali ano jadi dapat jadi dapat 4 4 sekali berangkat sekali berangkat 4 ya rakus ya? enak 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 terus oke harapan kalian ke depan deh buat taekwondo nulukan itu gimana? mudah-mudahan berdoa gitu doanya apa sih? buat nulukan? biayanya mudah-mudahan ada lah kurang biaya kalau kita ya kalau yang di tengah? kalau saya sih ya pertama betul tadi biaya juga pengen dibantu terus eh atlet-atletnya juga mulai kurang-kurang mulai sepi sudah sekarang oh gitu sekarang kan banyak yang kuliah lah atau lanjut generasi makin kurang-kurang sudah yang minat taekwondo sudah mulai berkurang jadi harapannya kemudahan ke depan lebih banyak lagi? iya terus makin kualitas lagi tidak main-main gitu nah serius di taekwondo gitu serius ya terus kamu? kalau saya mudah-mudahan dapat medali lebih banyak lagi? iya yang biaya itu sama fasilitasnya mungkin dibantu sama pemerintah mungkin dibantu lagi oke oke mudah-mudahan mudah aja didengar ya sukses buat kalian ya terimakasih ya terimakasih 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 agar memilihannya terhadap arti ini ini adalah masa depan bangsa masa depan dan terima kasih terimakasih 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 terimakasih